Selanjutnya aku daftar ke PT, terus pengennya kerja sopir, terus istriku pengen kerja bantu rumah tangga, tapi adanya cuma kerja di masjid, bisa masjid, terus yaudah gak apa-apa, aku mau kerja di masjid. Selamat datang di Ian Vlogs Podcast. Tentu dengan salah satu saudara kita, saya memanggil beliau ini Mas Ngadi, ya, beliau ini Masya Allah, jadi begini teman-teman, saya itu baru pertama kali, baru hari ini bertemu dengan Mas Ngadi, padahal beliau ini sudah 7 tahun bekerja di sini. Teman-teman pengen tahu kerjaannya Mas Ngadi itu apa, jadi Masya Allah, Mas Ngadi ini ternyata kalau istilah di Indonesia itu Marbot kita ya, Marbot. Saya kenapa juga senang, selain juga ketemu kedua, kalau tidak salah, saya itu belum pernah ketemu orang Indonesia menjadi Marbot di seluruh United Arab Emirat ini, kecuali berarti Mas Ngadi ini sendiri. Berarti mungkin jangan-jangan hanya Mas Ngadi aja yang kerja sebagai Marbot di seluruh Emirat, saya gak tahu nanti teman-teman yang nonton video ini bagi teman-teman yang di United Arab Emirat, yang mungkin tahu bahwa di, mungkin di daerahnya, entah itu di kota-kota Abu Dhabi, atau negara-negara bagian yang lainnya, kalau ada orang Indonesia yang bekerja sebagai Marbot, tolong di komen ya, teman-teman. Nah, inilah yang membuat saya akhirnya tertarik untuk bertemu dengan Mas Ngadi, dan ingin berbincang-bincang santai. Kita akan sedikit menanyakan beberapa hal mengenai Mas Ngadi. Mas Ngadi, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Pak Pehan? Alhamdulillah, baik. Saya terima kasih ya, Mas Ngadi sudah memberikan waktu ke saya ini, teman-teman ini tempatnya enak, udaranya enak. Ini latar belakang ini adalah, sebetulnya ini masjid yang tempat Mas Ngadi bekerja, tapi ini adalah bagian perempuannya ya. Iya, bagian perempuan. Tapi karena ini, masa pandemik itu tidak ada untuk perempuan, akhirnya kita pakai taman-taman ini untuk berbicara santai dengan Mas Ngadi. Mas Ngadi mungkin bisa diperkenalkan ke teman-teman, siapa Mas Ngadi ini, dan kok bisa sampai di Sarja ini seperti apa? Nah, di masjid yang, Mas Zid Nur itu teman-teman, itu salah satu ikonnya Sarja. Masjidnya besar itu memang cantik, bagus, dan tempatnya juga mantap sekali di pinggir danau di sini. Silahkan, Mas. Nah, aku Ngadi dari Malang, Jawa Timur. Itu namanya cuma Ngadi dulu? Iya. Ada tambahan lagi? Di paspor gitu aja? Di paspor, harus ada tambahan lagi ya? Ngadi bin Miswi. Oh iya, berarti orang-orang tuantum ya? Iya. Iya. Terus gimana? Iya, Mas. Berarti di sini sudah betul 7 tahun? Iya, sudah 7 tahun. Dan bisa nggak diceritakan ke teman-teman, Mas Ngadi, kok bisa sampai di sini seperti apa tuh? Seperti apa kok bisa sampai di sini? Dulu-nya aku daftar ke PT, terus pengennya kerja supir. Terus istriku pengen kerja, apa, bantu rumah tangga. Bantu rumah tangga, ya. Tapi adanya cuma sopir, eh adanya cuma kerja di masjid. Bisa masjid. Bisa masjid. Nah, terus yaudah nggak apa-apa, aku mau kerja di masjid. Yang penting istri ikut juga? Iya, yang penting istri ikut juga. Jadi alhamdulillah emang butuh juga ya? Iya, butuh juga. Oh, Masya Allah. Yang istri kerja di tempat masjid perempuannya, oke. Oh, gitu ya, Mas Ngadi. Nah, Mas Ngadi, ini. Mas Ngadi itu apa sih? Kak, bisa diinfokan ke teman-teman itu kerjaannya yang rutin setiap hari, apa aja dari jam berapa sampai jam berapa? Ada nggak waktu-waktu tertentu gitu kerja? Aku kerjanya, kalau yang bersih-bersih dari syarikat itu ada tambahan dua orang. Dari syarikat dua orang? Iya. Sebetulnya yang marbot yang daim, yang disini terus, Mas Ngadi ya? Tapi plus ditambah sama dari perusahaan lain untuk membantu. Iya. Jadi, aku sebelum sholat, 30 menit sebelum sholat, di buka masjid. Buka masjid, oke. Terus nanti setelah sholat, 30 menit, terus masjid-masjid. Itu berarti lampu segala macam, Mas Ngadi juga? Iya, itu otomatik. Otomatik. Oh, oke, oke, oke. Nah, terus kalau... Nyalakan sendiri. Nyalakan sendiri, oke, oke. Nah, terus jadi, kalau ngebersihnya itu gimana kan? Ini kan musidnya besar sekali. Itu bisa bertiga doang? Iya, itu yang satu yang dari syarikat kerjanya di toilet. Oh, khusus toilet saja, oke. Khusus toilet, terus satu syarikat lagi kerja di dalam. Di dalam? Terus, Mas Ngadi sendiri? Nah, aku bantuin yang di dalam masjid itu. Oh, bantuin mas. Pakai mesin besar. Oh, pakai mesin besar? Bukan mesin kecil, makanya kalau begitu gimana kapan selesai? Sebentar, cuma 30 menit selesai. Itu karena mesin ini pakai mesin besar? Iya. Itu setiap hari? Setiap hari. Setiap hari ya? Waktu, biasanya waktu memerisihkan mesin itu, jam berapa? Mulai jam 9. 9 pagi sampai? Sampai jam setengah 10 sudah selesai. Setengah 10 sudah selesai, itu selesai-sudah. Iya. Urusan dalam sudah selesai. Iya. Nah, terus berarti selanjutnya tugas Mas Ngadi adalah, ya itu tadi yang 30 menit sebelum sholat sama sesudah 30 menit sebelum sholat. Nguci, terus buka. Oh, oke. Ada nggak waktu libur gitu? Nggak ada, nggak dihasil libur? Nggak ada libur. Oh, nggak ada libur gitu ya? Iya. Tapi kalau yang syarikat itu datangnya jam 9, nanti pulangnya jam 8 malam. Oh, dari syarikat? Iya. 9 pagi sampai jam 8 malam? Iya, kerja nggak kerja harus ada. Harus ada di sini? Iya, setiap hari. Oh, itu setiap hari? Iya, setiap hari. Oh, Masya Allah. Saya baru tahu kan teman-teman ini, Alhamdulillah. Jadi, ada informasi sebetulnya, apa, dari Mas Ngadi ini yang teman-teman mungkin juga belum tahu kan. Saya sendiri juga baru tahu sekarang. Terus di imajid perempuan, ya ada tambahan juga dari syarikat. Perempuan juga? Iya, perempuan juga dari Bangladesh. Oh, begitu ya? Terus itu yang, terus istriku ya batuin. Batuin ya? Oh, gitu ya. Oke, oke. Kegiatan sehari-hari sama istri apa aja gitu berarti, kalau seandainya tidak ada libur gitu? Apa hanya di sini aja atau juga keluar ketemu dengan teman-teman? Nah, kalau mau jalan keluar, kalau udah ngunci masjid. Malam berarti ya? Iya, malam. Itu habis sholat isya? Habis sholat isya. Baru bisa keluar ya? Baru bisa keluar. Oh, itu bisa sampai subuh gitu ya? Gitu ya, jadi sebetulnya tidak ada libur, tapi ada waktu-waktu tertentu yang mas Kandi juga sebetulnya ada waktu luang ya. Biasanya habis selesai sholat isya. Tapi kalau di antara waktu-waktu sholat itu kayaknya agak terganggu, terpotong-potong ya. Yang subuh terpotong sama duhur gitu. Duhur terwasar. Jadi kalau habis isya itu waktunya bisa panjang gitu ya. Teman-teman, sebelum kita bincang-bincang lebih dalam lagi, ikuti pesan-pesan berikut ini dulu. Teman-teman semua, selamat datang kembali di Ian Vlog Podcast. Kita lanjutkan bincang-bincang sanai dengan Mas Ngadi. Ini teman-teman, jadi Alhamdulillah dengan pertemuan ini, insya Allah bisa jadi ada hikmahnya. Nah, ternyata di sana ada sebetulnya masih ada ruang atau kesempatan bagi saudara-saudara kita di Indonesia yang mungkin ingin bekerja sebagai marbot di masjid-masjid di seluruh United Arab Emirat. Kenapa tidak? Karena masjid di sini sangat banyak sekali. Masjid di United Arab Emirat itu sangat banyak sekali. Di Sarja saja, itu beberapa jarak saya sudah masjid. Ya, ini sana masjid. Oh, banyak sekali. Nah, berarti ini seperti yang biasa, insya Allah, ya, masalah di sini KBRI dan KJRI selalu terus berusaha bagaimana mencari kesempatan agar saudara-saudara kita di Indonesia itu bisa datang ke sini. Contohnya, imam-imam masjid di Indonesia itu KBRI, KBRI dan KJRI Dubai itu selalu mengusahakan bagaimana bisa terus menambah imam-imam dari Indonesia biar terus banyak, ya, imam-imam masjid di Indonesia, di masjid-masjid di Arab Emirat. Nah, kenapa tidak marbotnya? Insya Allah, mudah-mudahan ini bisa tersampaikan, ya, dan sebetulnya ada kesempatan untuk saudara-saudara kita di Indonesia yang bisa bekerja sebagai marbot di masjid-masjid di United Arab Emirat, seperti saudara kita ini, Mas Ngadi. Mas Ngadi, kita lanjutkan, ya. Kira-kira apa sih, gitu, ya, suka dukanya Mas Ngadi ini kerja sebagai marbot. Di masjid ini. Ini masjid-masjidnya kan besar sekali sebetulnya, ya. Teman-teman ini, ini saya katakan lagi, Masjid Anur merupakan salah satu ikonnya Sarja, dimana masjid ini memang luas, megah, bagus, dan lokasinya sangat strategis sekali, ya. Ayo, Mas, silakan bisa mungkin menceritakan kira-kira bagaimana suka dukanya bekerja sebagai marbot. Apa ya? Suka dukanya... Kalau buka masjid, itu nggak boleh terlambat. Kalau terlambat, itu banyak yang nungguin itu marah-marah, wadah-wadah-wadah. Itu memang gitu ya, betul ya. Berarti jamaah yang mungkin rajin gitu ya, udah nunggu. Pengen sop duluan. Sopnya paling awal, akhirnya mereka datang lebih dulu, masyarakat. Itu positif memang ya. Mereka pengen banget untuk bisa mendapatkan di sop awal. Tapi itu mungkin di antara tujuh tahun itu pasti akan mengalami gitu ya, yang namanya manusia. Ada kelambat, ketiduran. Dimarahin deh itu sama jamaah yang datang pertama. Oh, iya sih, seperti itu ya. Oh, itu dukanya ya. Tapi itu seni juga sih, Mas. Emang kalau lurus-lurus aja gitu, jadi tidak ada ceritanya nanti. Tapi karena emang sebagai manusia itu kan ada lupanya, hilafnya, ketiduran. Akhirnya jamaahnya udah pada nunggu di depan masjid, kang adinya baru normal gitu ya. Jadi udah pada marah-marah. Tapi marah-marah gitu aja ya. Tapi di sini nggak sampai gimana. Iya, cuman gitu. Wah, kenapa terlambat ini kita gitu-gitu ya. Pokoknya jangan keseringan aja terlambatnya. Oke, oke. Terus kalau subuh itu mau buka sebelum sholat subuh itu. Itu yang apa, suka terlambat itu. Oh, iya. Subuh karena kalian tidak. Itu upaya itu bangunnya. Emang yang paling berat kayaknya memang subuh ya. Apalagi sekarang lagi musim-musim dingin. Kayaknya pengennya tidur aja gitu ya. Iya. Oh, berarti itu sebetulnya satu yang duka yang sebetulnya sangat manusiawi sekali ya. Di antara waktu jenjang 7 tahun itu pasti ya ada lambatnya, bangunnya kesiangan gitu kan. Jadi itu aja, tidak ada selain itu ya dukanya itu. Ada lagi kalau waktunya ada kerusakan, speaker, lampu itu, AC itu nanti ada tukang betulin itu. Itu harus nemenin kesana. Harus pasti tahu mana yang rusak. Iya. Emang yang mengetahui seluk-buluk masjid kan adalah Mas Ngadi. Iya. Jadi pada saat ada yang rusak, AC-nya, lampunya segala amatnya, mau nggak mau ya Mas Ngadi harus nemenin teknikernya itu. Yang ngasih tahu mana yang rusak. Iya. Lampunya mana yang mati, yang mau diganti mana. Oh iya. Berarti ada yang bagian betulin. Oh iya, dia bakalan sendiri sendiri. Oh jadi hanya sebatas itu aja ya. Iya. Dukanya gitu ya. Ya sebetulnya bukan duga, jadi ada tambahan kerja ya. Oke. Kalau bersih-bersih. Iya. Nggak. Gampang kalau bersih-bersih nggak capek. Sudah ada problem ya. Sudah ada tambahan syarikat itu. Oh iya, karena sudah ditambah dua orang itu ya. Itu sangat membantu. Karena kalau sendiri mah bisa. Misalnya kalau bahasa ininya gempor. Hahaha. Karena wujudnya besar sekali teman-teman. Iya, iya. Kalau pagi itu bantuin itu syarikat yang bersih-bersih. Iya. Sorenya ngelapin. Ngelapin gitu ya. Ngelapin. Kadang kitab, itu Qur'an. Dibarikin. Iya. Itu dilapin. Dilapin juga. Oh gitu ya. Iya. Tapi sekarang kan dengan adanya pandemi ini kan Qur'an nggak di luar sekarang kan. Sekarang dipindah ke dalam semua. Pindah ke dalam semuanya gitu. Karena memang sekarang kan tidak boleh. Hanya-hanya batas sholat saja. Sholat saja. Jadi nggak ada yang di mesir terus baca-baca Qur'an. Karena itu di sini, saat ini tidak diperbolehkan. Ya. Pada masa pandemi ini. Setelah sholat 10 menit harus keluar. Keluar. Iya. Itu. Harus di kosongnya. Iya. Oke teman-teman. Sebelum kita lanjutkan, ikuti pesan-pesan berikut ini dulu. Selamat datang kembali di vlog podcast Bintang Bincang Sada kita dengan Mas Ngadi. Mas Ngadi, sukanya apa kerja di sini? Untuk teman-teman biar semangat kali supaya bisa kerja kayak Mas Ngadi di sini. Sukanya di sini. Apa ya? Gajinya gede. Gajinya gede. Gajinya ya. Gede. Gede. Alhamdulillah tuh. Jadi ini alhamdulillah ya gajinya itu. Teman-teman sebagai informasi juga. Ini rumah dapat. Jadi rumah dapat. Jadi udah nggak mikirin sewa-sewa rumah. Ini sebetulnya paling-paling utama sekali. Karena di sini sewa rumah itu atau tempat tinggal itu mahal. Jadi kalau sudah rumahnya sudah di provide ya. Diberikan oleh perusahaan ya. Dalam hal ini adalah awqaf. Maka itu sudah sangat suatu nikmat yang sangat luar biasa. Iya kan? Terus gimana ya? Selain gajinya alhamdulillah terus. Terus kerjanya. Oma. Jadi nggak begitu capek lah. Pokoknya udah ngunci masjid. Iya. Udah santai gitu ya. Alhamdulillah. Habis asar. Terus. Kalau biasanya. Kalau bukan pandemi. Habis asar. Nggak dikunci. Iya. Nanti nguncinya setelah isa. Oke. Terus setelah suri isa. 30 menit dikunci. Itu baru santai lagi. Santai lagi. Nggak ada kebiasaan. Iya. Berarti. Ya jadi seperti itu ya. Itu yang iri Islamnya sukanya gitu ya. Yang nggak ada. Jadi nikmat. Sebetulnya jadi menikmati kerjaan. Tidak ada. Tidak ada beban gitu ya. Alhamdulillah itulah. Kalau kerja di perumahan. Supir perumahan gitu kan. 24 jam. Harus. Kalau dipanggil kan harus datang. Berarti memang hikmahnya. Memang Allah kasih. Mas Ngadi sama istri. Kerja di masjid ini. Jadi lebih nikmat. Ya kan. Menikmati. Alhamdulillah. Syukur. Mas Ngadi. Mungkin. Ada yang ingin disampaikan. Ke teman-teman. Sebelum. Pada di akhir pada. Dari video ini. Ya. Mudah-mudahan. Teman-teman yang ingin kerja. Seperti aku. Kerja. Sebagai marbot. Di. United Arab Emirat. Ya. 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 Teman-teman mungkin yang menonton. Video ini di Indonesia. Yang niat untuk. Bekerja. Sebagai marbot. Mudah-mudahan nanti suatu saat. Ada jalannya. Mudah-mudahan dari pihak. Pemerintah Indonesia. Melalui KBRI atau KJRI. Juga bisa bekerja sama dengan. Awkof. Emirat. Kementerian Agama. Untuk bisa. Memberikan kesempatan. Pada. Saudara-saudara ke Indonesia. Yang berkiinan. Untuk bekerja sebagai marbot. Seperti. Mas Ngadi ini. Insyaallah. Ya. Mudah-mudahan bisa. Ada. Apa. Tindak lanjutnya. Insyaallah. Kira-kira apa. Yang ada lagi. Yang mau disampaikan. Mungkin terkait masalah. Pandemi. Ya. Mudah-mudahan. Masa pandemi ini. Sebenarnya berakhir. Berakhir. Dan kita diberikan. Kesehatan gitu ya. Semuanya ya. Insyaallah. Oke. Teman-teman semua. Pertama. Mas Ngadi. Terima kasih banyak. Atas waktunya. Mohon maaf. Sudah saya udah ganggu. Sampaian ini. Alhamdulillah. Saya senang bisa bertemu. Jadi. 7 tahun teman-teman. Baru sekarang ketemu. Jadi hikmahnya tetap ada ya. Mudah-mudahan dengan adanya Ian Fox. Jadi bisa nanti. Satu demi satu. Kita. Bisa ketemu sama saudara-saudara kita. Yang. Belum terjangkau. Yang belum kita tahu sama sekali. Alhamdulillah hari ini. Saya bertemu dengan mas Ngadi. Sekali lagi. Terima kasih mas Ngadi. Mudah-mudahan mas Ngadi. Selalu diberikan kesehatan. Tambah berkah dalam kerjanya. Insyaallah. Teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk ikuti terus. video-video dari Ian Fox selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.